Pembangsket muda Indonesia, Derek Michael, mendapat anugerah di tengah pandemi COVID-19. Pembangsket 17 tahun ini mendapat beasiswa dari NBA Global Academy. Derek diundang untuk meneruskan studi dan berlatih penuh di Australian Institute of Sports Canberra, di mana tempat ini telah melahirkan beberapa bintang NBA, seperti Joe Inglis dan Dante Exum. Melalui surat resmi yang ditandatangani NBA Elite Talent Identification Eugene Park, Derek menjadi satu-satunya dan orang Indonesia pertama yang mendapatkan beasiswa ini. Ini merupakan kesempatan bagi pemuda berpostur 205 cm untuk selangkah lebih maju menggepai mimpinya berkarir di NBA. Sebelum berangkat, Deris mengaku telah berkonsultasi dengan Arki Dikania Wisnu dan Agassi Guntara, Rekannya di Timnas Indonesia yang pernah menimba ilmu di luar negeri. Derek pun optimistis mampu menjalani program ini dengan baik. Sebenarnya aku orangnya bodo amat, jadi dari dulu tuh emang mental aku tuh kayak bodo amatan gitu gak sih? Aku lebih kayak mental aku disini naik, kayak mental basket itu kayak gak takut sama siapapun lah siapapun yang akan gue jaga, ya gue jaga. Gitu, kayak gak aku gak takut sama siapa-siapa, jadi dari dulu aku udah patokin itu sih. Saat ini, Derek masih berlatih bersama Timnas Indonesia Senior. Derek juga mendapat kepastian dapat kembali bergabung ke Timnas jika tenaganya dibutuhkan di tengah program BS Siswa yang dijalani. Meski begitu, Derek mengaku belum mendapat kabar lanjutan kapan mulai berangkat ke Australia. Tim Liputan Sport Today Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.